Hai assalamualaikum kembali lagi sama kita channel berbagi informasi sekarang bitfi bocor mesin ya olinya netes-netes sampai ke lantai bertetesan kalau diparkirin di rumah apalagi seharian bocornya sampai ke belakang terlihat sekali ini basah ya bagian bawah sampai dari depan sampai bagian head ini silhet sampai netes ke bawah sampai ke paking bagian blok sehar disana basah ya sahabat ya padahal ini baru ganti sehar ya sahabat ya untuk bit ini sering juga terjadi pada bit new ya karena sama perpaknya Nah apa yang membuat ini bocor padahal baru ganti sehar ya ya sahabat ya di sini kita cari penyebabnya setelah kita bongkar kebocoran parah ini yang sampai ke bagian seher blok seher itu dikarenakan bocoran dari head ini sendiri ya yang dibuka tapi bukan dari paking blok seher blok seher bawah tapi melainkan dari bagian slender head ini ya sahabat ya padahal baru ganti katanya ya Hai apa penyebabnya padahal baru ganti tapi kok bocornya parah sekali ya sampai basah nih ini sampai oli juga netes netes kebawah katanya berdasarkan analisis kita kadang bengkel sebelumnya atau bengkel-bengkel selalu mengganti dengan bit yang bukan bit faya kebanyakan bit harbu dia sama tapi tidak sama serupa ya karena bagian bit harbu disini itu lurus enggak melengkung seperti ini itu alasan pertama ya sahabat ya jadi bagian head sininya jarbu lurus tidak melengkung yang seperti ini kebutuhannya harus yang bit fay karena lekukannya berbeda sedikit itu alasan pertama kedua sil head ini kebanyakan yang beredar barang KW ya sahabat ya contohnya kayak gini Honda KW ini sering gagal kalau kita pasangnya yang orinya dia ada hologram seperti ini terus kemasannya ada kardus di dalamnya ya sahabat ya harganya juga berbeda ini ya sahabat ini 35 ini sampai 60 atau 55 ya tergantung daerah kadang berbeda ya sahabat ya ini penjelasannya kenapa baru ganti sil head tapi tetep bocor parah ya sahabat ya sehingga oli menetes dikarenakan salah memberi sil head harusnya sil injeksi atau bit fay dikasih bit carbo berbeda dilakukan sini dan barang KW yang dimana barang KW kualitasnya nggak terjamin berbeda dengan barang ori kayak gini ya sahabat ya Alhamdulillah kejamin dan awet selalu semoga ada manfaatnya untuk mengatasi kebocoran supaya awet dan aman dan tidak boros keuangan untuk yang punya motor bit fi hai 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 KO hai 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 Hai